Saudara kami tutup Kompas Kalbar hari ini dengan resep kue yang praktis dan anti ribet, namanya Chocolate Lazy Cake. Halo pemirsa Kompas TV, kembali saya Louis Mulandari dari Delicia Cake Pontianak menyimpai Anda. Hari ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk membuat satu jenis dessert yang sangat menarik dan unik. Dessert ini sangat mudah untuk dikerjakan, bahan-bahannya pun mudah didapat. Biasanya dessert ini disebut dengan Lazy Cake, artinya dessert ini dikerjakan dengan sangat mudah. Yuk kita mulai. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 250 gram biskuit mari, yang nantinya akan kita patah-patahkan. Kemudian 700 ml susu UHT, 3 sendok makan gula pasir, 100 gram dark cooking coklat, kemudian 1 sendok makan butter, dan 3 sendok makan coklat bubuk. Untuk toppingnya nanti, kita akan menggunakan 100 gram dark cooking coklat, dan 100 ml krim kental. Pertama, kita rebus susu UHT. Dan gula pasir, kita aduk sampai gula pasirnya larut. Masukkan coklat bubuk. Selanjutnya, kita masukkan butter. Kita masukkan dark cooking coklat. Kita aduk-aduk terus sampai cairannya mengental dan tinggal setengahnya. Setelah adegan cukup dingin, kita akan campurkan ke dalam potongan biskuit mari ini. Setelah tercampur rata, kita akan gulung di tetas roti. Setelah tergulung rapi seperti ini, kita bisa tembukan di kulkas selama 1 jam. Sambil menunggu lesik yang kita beku, kita siapkan toppingnya. Pertama, kita hangatkan whipping cream. Kemudian kita masukkan dark cooking coklat di dalamnya. Setelah 1 jam di dalam kulkas, kita keluarkan. Kemudian kita buka kertas rotinya. Kita pindahkan ke atas rak kawat, kemudian kita beri topping. Kita masukkan lagi di dalam kulkas, supaya toppingnya mengeras. Setelah toppingnya keras, kita potong-potong. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di resep-sep berikutnya, tetap di Kompas TV. Terima kasih sudah menonton.